Bawasannya benar, Aldi lagi berjuang untuk melawan kanker ya, berjuang untuk kesembuhan ya. Halo selamat pagi pemirsa, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di Insert Pagi bersama saya Nanda Omer. Dan saya Nadia Mulia, walaupun kita menyebut Anda dengan ceria, tapi berita pertama ini memang sangat-sangat menyendihkan, memprihatinkan. Tapi kita berdoa layaknya sebuah cerita akan menghasilkan happy ending ya, Mas. Betul sekali, ini ada kabar dari Aldi Tahir, memang cukup mengejutkan ya, katanya Aldi ini sedang berjuang melawan penyakit kanker. Nah, katanya dia sudah masuk stadium 1. Oke, tepatnya adalah kanker kelenjar getah bening nih pemirsa. Dan yang namanya kanker itu, salah satu cara pengobatannya adalah kalau medis melalui kemoterapi. Saat ini dia pun sudah melakukan kemoterapi, namun awalnya sempat ragu untuk melakukannya, tidak ingin melalui jalan itu. Tapi karena dia memiliki seorang anak, akhirnya dia memikirkan, I have to get better, saya harus sembuh. Langsung saja kita lihat ini, dia liputannya untuk Anda. Lama tak terlihat di layar kaca, rupanya kesedihan kini tengah menghampiri pesinetron Aldian Syah Tahir. Bagaimana tidak, bila Aldi tengah berjuang melawan penyakit yang cukup serius? Ya, sejak 3 bulan lalu, Aldi didiagnosa oleh dokter terkena penyakit lymphoma Hodgkin, atau kanker kelenjar getah bening stadium 1. Bahkan kini Aldi sudah mulai menjalani serangkaian pengobatan, salah satunya kemoterapi. Lantas seperti apa awal cerita Aldi saat mengetahui dirinya terkena penyakit kanker kelenjar getah bening? Saya menanggapi berita di media online ya, yang Aldi sakit kanker, hari ini Aldi sama istri dan keluarga, Aldi mau konfirmasi bahwasannya benar, Aldi lagi berjuang untuk melawan kanker ya, berjuang untuk kesembuhan ya. Alhamdulillah tanggal 24 kemarin Aldi kemoterapi yang kedua ya, jadi Aldi kena kanker kelenjar getah bening, dan Alhamdulillah berkat doa orang tua, support keluarga, terus juga doa dari teman-teman semuanya, Alhamdulillah Aldi harus semangat dan berjuang untuk kesembuhan. Tidak kelihatan, dia lebih di dalam, dia membesarnya di dalam badan, jadi tidak terlihat keluar. Pertama, pegel-pegel sebelah kanan, terus di Rabak, kok ada benjolan, ada cerita ke istri ya, istri coba saya periksa di Ronsen, terus dokter periksa suruh biopsi, nafas di hasil labnya, ini kemudian Aldi, disini bekas biopsi ya. Nah, terus dokter bilang, ini lymphoma hot skin, pas keluar hasil labnya, dan harus kemo. Alhamdulillah Aldi udah menjadi kemo terapi kedua, dokter bilang nanti kemo 6 kali ya. Jadi, 4 kali kemo lagi ya. 4 kali kemo lagi, doain supaya sehat dan... Supaya lancar kemo terapinya. Rasa sedih tak hanya dirasakan Aldi seorang. Sebagai istri, tentu saja Georgia tak kuasa menahan kesedihannya. Bahkan Aldi mengaku bila Georgia lah yang menitihkan air mata saat mendengar Aldi terkena penyakit kanker. Namun, sadar bila kesedihan berkepanjangan tak mampu menyembuhkan sakit kanker suami tercintanya, hal inilah yang membuat Georgia akhirnya bangkit. Dan berusaha untuk selalu menemani Aldi menjalani serangkaian pengobatan, serta memberi dukungan demi kesembuhan suami tercintanya. Seperti yang Mas Aldi bilang ya, manusiawi ya kalau kaget. Cuma ya balik lagi kan, kita harus tetap semangat, positive thinking. Yakin kalau Allah pasti akan memudahkan. Apalagi kita doa keluarga, orang tua ya. Jadi, insya Allah kita tetap semangat. Jadi, waktu didiagnosa, dibilang Aldi kena kanker, kelenjat kebening, yang menitihkan air mata Georgia. Pas Aldi melihat istri, wah Aldi harus kuat nih, Aldi gak boleh menunjukkan kesedihan gitu. Justru malah akhirnya istri menjaga pola makan, terus juga ngingetin untuk sayang kamu harus semangat, istirahat, jangan terlalu capek. Kemarin kemo juga istri dari yang kemo pertama, kemo kedua selalu mendampingi. Dan keluarga besar orang tua juga mendoakan, itu yang membuat Aldi kuat. Saat mengetahui menghidap penyakit kanker, tentu ada ketakutan dalam diri Aldi. Pasalnya kanker bukanlah penyakit yang terbilang biasa dan mudah disembuhkan. Bahkan ketika dokter menganjurkannya untuk melakukan kemoterapi, suami dari Georgia Aisyah ini sempat menolak dan tak ingin menjalani kemoterapi. Namun melihat istri tercinta dan keluarga yang selalu memberi semangat, terlebih kini Aldi sudah memiliki seorang anak, Geraldine Nur Aldiansyah. Pria 33 tahun ini langsung bersemangat untuk menjalani pengobatan dan berusaha bisa terbebas dari penyakit kanker yang bersarang dalam tubuhnya. Dengan menjalani serangkaian kemoterapi, apakah Aldi sudah merasakan dampak dari kemoterapi tersebut? Aldi bilang ke istri, Sayang, aku gak mau kemo gitu. Terus istri ngengetin, Sayang kamu harus itiar, semangat Bismillah, kamu harus berobat. Terus juga dibilang, kamu lihat anak gitu kan. Akhirnya aku lihat anak, keluarga, orang tua, itu membuat Aldi jadi semangat gitu. Dan, Bismillah, kita minta kesembuhan kepada Allah SWT. Yang kedua sih, yang pertama, mual ya, lemas. Cuman Alhamdulillah karena istirahat, terus juga banyak makan buah, kemo kedua, Alhamdulillah juga intinya kita berpositif thinking, selalu berdoa kepada Allah SWT, karena Allah yang memberikan kesembuhan. Aldi memang kini tengah berjuang melawan sakit kanker kelenjar getah bening dalam tubuhnya. Maka tak heran bila sejak 3 bulan terakhir, Aldi dan Georgia mulai merubah pola hidupnya, dengan menjalani pola hidup sehat. Pasalnya sakit kanker yang kini diderita Aldi, disebabkan pola hidup Aldi yang terbilang kurang sehat, dan karena faktor kelelahan mengingat padatnya jadwal pekerjaan Aldi di dunia hiburan tanah air beberapa waktu lalu. Capean, jadi pola hidup ya. Sama makanan ya, harus dijaga. Jadi intinya dokter bilang, selama kemo ini jangan terlalu capek, dan juga banyak makan buah, nutrisi juga. Kita pasti ngontrol pola ya, hidup kita pasti berubah, dari makanan, istirahat, pasti berubah. Lebih ke mengatur pola pikir ya, lebih ke positive thinking, terus juga Aldi minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberi kesembuhan. Tapi kalau melihat tayangannya ya, aku lihatnya insya Allah sembuh nih. Insya Allah sembuh dengan cepat ya, soalnya semangatnya ada banget ya, dan apalagi ketika melihat dukungan dari sang istri. dari Georgia kayaknya begitu apa ya, mendukung untuk dia menjalani kemoterapi, yang pertama sudah berjalan dengan baik juga, dan sebenarnya ada anaknya kan, Mas, pasti memberikan semangat dia untuk harus sembuh. Harus, harus. Karena selain pastinya kita mengirimkan doa, yang paling penting untuk teman-teman yang memang menghadapi penyakit, adalah semangat dan dukungan dari orang-orang sekitar. Pastinya kita juga mendoakan, semoga Aldi Tahir cepat sembuh, sehat lagi, bisa berkarya lagi, bisa goyang-goyang lagi, kan terkenal goyang-goyang itu, teriak ubur-ubur. Aduh, teriak ubur-ubur. Original ubur-ubur, kalau kita lagi main ubur-uber, tadi dari situ loh, Pemirsa. Jadi sekarang teriak ubur-ubur, jadi uber-uber kesehatan. Uber-uber kesehatan. Oke, oke. Semoga luka sembuh ya sekali lagi ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, salah satu motivasinya dia untuk bisa dan harus sembuh adalah anak. Karena memang anak itu menjadi sebuah cahaya dalam kehidupan kita. Dan sepertinya itu yang sedang dirasakan oleh seorang Fena Melinda. Karena... Kan anak-anaknya udah gede. Nah, katanya punya baby. Hah? Dari siapa? Sejak kapan? Bagaimana caranya? Oh, sinetron banget deh. Beri rasa lengkapnya sesaat lagi tetap di intern. Tidak lagi. Hah? Tidak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!